Intro Halo semuanya, aku Riam, balik lagi di channel aku Oke guys, hari ini gue mau ngebahas sesuatu yang beda nih Yang belum pernah gue bahas di episode hormat sebelum-sebelumnya Kalian tau website reddit gak? Reddit itu kayak semacam website forum buat ngobrolin apapun Termasuk juga salah satu subtopik yang paling populer di Reddit adalah supranatural Ya emang websitenya gak terlalu populer di Indonesia ya Mungkin karena kalau di Indonesia mau buka Reddit itu harus pake VPN guys Jadi gak bisa sembarangan ya Dan ternyata video-video creepy yang ada di Reddit itu gak kalah serem dibanding video-video creepy yang ada di platform lainnya So gak soal lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Kita mulai video hari ini dengan video yang menurut gue creepy banget Ada seorang ibu yang lagi asik nge-videoin anaknya yang kayaknya lagi seneng banget ya Karena mereka berdua baru aja dapet kasur baru Namanya anak kecil ya biasanya pasti suka banget loncat-loncat di atas kasur ya kan Nah karena menurut mamanya ini lucu banget Jadi mamanya kayak iseng aja gitu nge-videoin tingkah lucu ke dua anaknya Terus dia post video yang tadi di Facebooknya Nah abis di post, tiba-tiba banyak keluarganya yang komen Itu siapa yang ada di kamar mandi? Hah? Dia juga bingung Karena dia ngerasa di ruangan itu cuma ada dia dan dua anaknya Gak ada orang lain Pas dia cek lagi rekaman video yang tadi Dia kaget banget Coba deh, sekarang kalian perhatiin baik-baik video yang ini Terima kasih telah menonton! Ada sosok bayangan hitam yang kayak ngumpet di balik pintu kamar mandi Sosoknya tuh kayak sadar kalo terekam di kamera Dan langsung buru-buru ngumpet di balik pintu Dan anehnya lagi kalian bisa liat di ruangan kamar mandi itu Masih ada sedikit cahaya Makanya kita bisa ngeliat Kloset dan sebagian dari ruangan kamar mandi itu Tapi sosok ini tuh sama sekali gak keliatan detailnya Warnanya cuma hitam doang Menurut gue sih Gak masuk akal banget kalo yang tadi tuh orang Karena kalo orang at least pasti keliatan mukanya Tapi sosok yang tadi tuh bener-bener gak keliatan apapun Kayak cuman bayangan hitam doang Nah terus, itu siapa dong? Ada seorang bapak-bapak yang ngalamin sebuah kejadian aneh di rumahnya Suatu malam pas dia lagi ada di halaman rumahnya Tiba-tiba ada dua orang asing yang berdiri di depan pagar rumahnya Dua orang itu kayak lama berdiri disitu sambil ngeliatin ke arah rumah bapak ini Karena bapak ini udah mulai ngerasa gak nyaman Jadi dia keluar rumah, terus dia coba buat ngusir dua orang yang tadi Dan kejadian itu terekam CCTV rumahnya Tapi gak lama setelah bapak itu usir Dua orang yang tadi tuh kayak masih berdiri disitu guys Terus bapak ini tuh kayak lanjut naik mobil Gue gak tau apakah bapak ini mau keluar rumah atau gimana Tapi do itu kayak sempet nyorot lampu mobilnya ke arah dua orang yang tadi Coba deh kalian lihat dulu video yang ini Kelihatan jelas ya Ada dua orang yang kayaknya tuh pake jaket Dan yang satu tuh kayak pake hoodie Yang satunya tuh kayak ngadep ke arah kamera Dan yang satu tuh kayak membelakangi Tapi tiba-tiba pas lampu mobil bapak ini diarahin ke dua orang yang tadi Sosoknya tuh kayak langsung ngilang gitu aja Menurut gue video-video kayak gini tuh bakalan sulit banget untuk dimanipulasi Karena video ini direkam pake kamera CCTV Tapi pas video ini dipost di reddit dan jadi viral Banyak orang yang bilang Mungkin aja dua orang yang tadi tuh justru bukan penampakan hantu Atau sosok-sosok goib Bisa jadi dua orang yang tadi tuh mungkin aja alien Gimana nih menurut kalian So ada seorang cewek dari Kolombia yang ngadain party di rumahnya Dia ngajak dua orang temannya buat dateng Mereka minum-minum sampe mereka udah agak mabok Dan pas mau udahan mereka itu bikin video selfie Mungkin niatnya mau di upload ke IG story ya Dan pas itu mereka udah tinggal berdua di rumah itu Dan sama sekali gak ada orang lain Besoknya pas mereka lihat lagi rekaman video mereka semalam Mereka kaget banget Karena di belakang mereka Tiba-tiba muncul ada sosok lain Yang mereka sama sekali gak kenal Penampakannya emang cepet banget Mungkin cuma sekitar beberapa frame aja di bagian akhir video Jadi kalau gak bener-bener di slow-mo Sosoknya itu gak bakal keliatan guys Tapi coba deh kalian lihat pergerakan kameranya di awal video Di belakang mereka tuh bener-bener totally gak ada apa-apa guys Tapi tiba-tiba di akhir video Muncul sebuah kepala di tengah-tengah mereka berdua Kepalanya tuh warnanya hitam banget Dan walaupun deket sama kamera Sosoknya itu gak terlalu keliatan jelas detailnya ya guys Walaupun ada yang bilang Katanya sosok ini tuh ada dua mata yang bercahaya Dan mukanya itu agak distorsi guys Jadi posisi matanya tuh agak miring Kalau dilihat lihat sosok ini tuh kayaknya bukan orang ya Tapi bisa jadi sosok yang tadi tuh cuma ilusi optik Mungkin aja emang di belakang cewek ini Tuh ada sesuatu yang bentuknya tuh mirip sama sosok yang tadi Karena kameranya digeser-geser Jadi di awal video tuh gak keliatan Dan baru keliatan di bagian akhir video Tapi gue pengen tau nih gimana menurut kalian Video yang berikutnya ini direkam oleh tim kepolisian yang ada di Brazil Jadi di momen ini mereka tuh lagi ngadain sebuah operasi Untuk menangkap seorang buronan Yang katanya tinggal di sebuah gedung kosong bekas rumah sakit Jadi mereka masuk ke situ Dengan misi untuk menangkap orang itu Tapi bukannya buronan itu yang mereka temuin Justru kejadian yang sangat aneh Yang terjadi persis di depan mereka Caralho bicho Ada sebuah daun pintu yang kayak berkali-kali ngebuka dan nutup sendiri Seolah kayak ada yang ngedorong dan mainin pintu yang tadi Pihak kepolisian ini juga sempat bingung banget Bahkan mereka sempat berdiri Agak lama di depan pintu yang tadi Tapi kayaknya bapak-bapak polisi ini tuh masih gak nemuin jawabannya Kalau yang tadi tuh karena angin Jelas gak mungkin ya Karena kalau digerakin angin tuh Pasti geraknya cuma ke satu arah aja Misalkan ngebuka yaudah ngebuka aja Gak mungkin bisa ngebuka atau nutup kayak yang tadi Kalau video yang tadi tuh video settingan Gue rasa juga gak mungkin Masa iya sih pak polisi bikin video hoax Menurut gue kayaknya gak mungkin banget ya Dan kalaupun video yang tadi tuh video settingan Berarti at least pintu yang tadi tuh harusnya digerakin sama dua benang Untuk bisa ditarik ke arah luar dan ditarik ke arah dalam Biar efeknya bisa kayak video yang tadi Dan menurut gue itu cukup kompleks ya Pas polisi ini udah mau keluar dari gedung tadi Tiba-tiba ada pot tanaman yang kayak dilempar ke arah mereka Dan suaranya kenceng banget Dan setelah kejadian itu mereka langsung buru-buru cabut keluar dari situ So video yang terakhir ini agak disturbing ya menurut gue Gue juga gak bisa dapetin informasi yang pasti tentang video ini Tapi banyak versi cerita yang melatar belakangi tentang video ini So ada sebuah rekaman dari kamera CCTV yang ada di sebuah rumah di Meksiko Dimana suatu malam kamera CCTV itu berhasil merekam ada sesosok makhluk Yang bentukannya tuh mirip kayak manusia Tapi makhluk itu tuh berjalan sama dua tangan dan dua kaki Makhluk itu kayak mengelilingi rumah itu Dan anehnya sosok itu kayak jalan cepet banget Video yang tadi tuh creepy banget ya Kebayangkan kalau kamera CCTV rumah kalian tiba-tiba ngerekam ada sosok itu di sekitar rumah kalian Karena gue yakin banget sosok yang tadi tuh bukan penampakan setan Tapi jelas-jelas itu orang men Kalau versi cerita dari original uploadernya sih Katanya yang tadi tuh adalah seorang perempuan Yang punya kelainan sindrom Yang diasuh oleh ibu kandungnya Tapi ibunya tuh malu sama keadaan anaknya ini Jadi dia tuh kayak mengekang anaknya tuh ada di rumah terus Dan gak pernah bersosialisasi sama masyarakat sekitar Dan suatu malam Tiba-tiba aja anaknya tuh kayak lepas dari rumah Karena ibunya nih kayak lalai ngawasin anaknya Emang ada kasus serupa yang terjadi di Meksiko tahun 2009 Tapi video ini tuh kejadiannya tahun 2020 guys Tapi ada juga yang bilang Kalau cerita yang tadi tuh cuman cerita hoax Dan cuman karang-karangan warga Meksiko aja Dan ada versi lain yang bilang katanya sosok yang tadi tuh adalah makhluk jadi-jadian Seperti yang kalian tau ya Kalau di Indonesia itu Beberapa kali gue liat emang ada berita Orang yang kerekam lagi telanjang Dan terekam kamera CCTV rumah tetangganya Doi lagi coba buat masuk ke salah satu rumah Katanya emang ada ilmu yang Kalau orang itu telanjang Orang itu gak bisa diliat sama orang lain Dan doi bisa bebas aja buat keluar masuk rumah orang Gue juga kurang tau ya itu nama ilmunya apa Coba deh Buat kalian yang tau Please komen di bawah Oke guys That's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Sub indo by broth3rmax